masing-masing pakai empat cabai aja bang waduh mantap selamat sore kita lagi di jalan ini nih di kawasan Universitas Anjung Pura kita mau liput jajanan yang baru banget lagi rame-ramenya namanya itu martabak telur Rp 5.000 ini lagi rame yang beli nih kita mau lihat persen buatannya sambil kita beli langsung aja let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat sore bang nah kalau boleh tahu kita lagi ngobrol dengan abang siapa nih bang bang Aldi bang Aldi jualan martabak telur nih tapi ini ukurannya kecil bang ya iya jadi bisa dibilang martabak telur mini lah ya oke ini harganya Rp 5.000an tapi bisa Rp 10.000 juga bang ya bisa sampai berapa paling bisa bang Rp 15.000an Rp 15.000an bisa ya oke bang boleh bang buatin bang yang normalnya Rp 8.000an yang Rp 10.000an yang Rp 15.000an boleh bang ya oke siap nah ini masuk persen buatannya bang ya jadi ini bukanya dari jam berapa biasanya bang di sini bang jam 11 siang sampai jam jam 9 jam 9 malam oke jadi abang sendiri nih yang masak nih di sini nih iya biasa berdua jadi dari siang sampai malam tuh abang sendiri yang masak berdua biasanya biasanya berdua oh biasanya ada yang ganti ya oke siap lumayan juga kalau sendiri bang ya soalnya rame nih guys tuh bisa ratusan kali satu hari bang ya seratusan lah seratusan porsi ya oke seringga tentu juga lah kalau hujan nah paling cuaca hujan aja bang ya kalau cuacanya lagi bagus ya bagus juga dapatnya nah ini yang normal nih bang ya ini yang Rp 10.000an yang Rp 2 telur oke 2 telur ya kalau Rp 15.000an 3 telur bang iya oke pakai cabai aja bang oke iya jadi yang uniknya lagi di sini cabainya dipotong-potong cabai-potong gitu bang ya iya cabai rawit potong gitu mantap guys nah biasanya kalau orang itu kan ada buku cabainya gitu bang ya nah spesialnya di sini tuh cabainya gini nih jadi pedasnya lebih terasa bang ya iya iya tuh masing-masing pakai 4 cabai aja bang oke ini dagangan apa bang udah bisa dipesan dengan mereka gocek atau grec belum bang? oh enggak belum bisa ya? iya jadi sementara buat teman-teman yang pengen bilang mau ngajak ke sini bang ya? nah ini tempat ini lokasinya di jalan apa nih bang? jalan Jaya Nasional Jaya Nasional ya? atau komplek kawasan Luntan bang ya? iya Luntan dekat ini nih magister-magister lah pokoknya ya S2 S2 kehutanan kehutanan ya di belakang ini apa nih bang? di kampus kutanan lama ya oh kampus kutanan lama tuh guys nah ini bumbunya nih di sini juga ada bumbu rasya nih bang ya bikin enak nih bang ya mantap nih ini bumbunya apa? pedas, manis atau apa bang? ada gurih-gurihnya juga kali ya? iya oke mantap misah dijelasin dengan kata-kata iya beneran yang pasti enak lah bang ya yang pasti enak bang ya? iya betul 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 dikasih penyedap juga nih dikasih garam sama penyedap bang buka setiap hari nih bang? setiap hari oke penting gak ada libur nih bang ya kecuali capek aja kali ya? atau ada kesibukan ya? kecuali lagi punya libur oke siap selain di sini bang kalau mau beli ini ada di mana lagi selain di sini? sementara baru di sini sementara baru di sini ya? oke mantap ya teplonnya juga modelnya unik nih bang ya? iya tipis gini ya memang khusus sekali bang ya? sebenarnya ada lebih besar lagi oh sebenarnya lebih besar lagi karena belum dateng oh udah order tapi ya? jadi sementara pakai ingin dulu nih kita bang ya ini martabaknya pakai kulit lumpia nih bang ya? iya tip lebih praktis lah bang ya? gak capek ya? cari yang praktis praktis betul bang? praktis tapi enak bang ya? iya bang nah di sini ini banyak jualan jajanan guys tuh dari ujung sana sampai ke abang sini jajanan semua ini bukannya udah berapa lama nih bang di sini bang? jualan ini oh 1 bulanan 1 bulan lebih ya? 1 bulan lebih ya? iya wah mantap semuanya kemarin jual p-mp oh sebelumnya jual p-mp oh sebelumnya jual p-mp iya ada jual p-mp juga oh 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 jadi ya bang sebenarnya jual p-mp juga di sebelahnya iya tapi lagi gak buka ya? iya hop dulu lah kali ya hop dulu kali ya tapi gak ada yang jaga oh gak ada yang jaga siap-siap tuh nah pakai 3 kulit nih koin 2000 bang ya? iya iya waduh mantap oke oke jadi ditutup atasnya gitu bang ya? iya ini ada skillnya juga nih guys oke segitiga bang ya? iya mantap nah ini jadi tampilan yang 10 ribu bang ya? iya kalau mau 15 ribu kurang lebih sama kali ya bang ya? iya agak besar bang dulu besar lagi ya? iya nanti kita lihat proses ini kan telurnya 2 kalau 15 ribu kan 3 oke lebih gede lagi dari ini bang ya? iya mantap awalnya kepikiran bikin usaha ini gimana ceritanya bang? mau bikin dua martabak yang besar bikin kulitnya susah cuman gini aja hahaha oh jadi awal ceritanya pengen bikin martabak yang gede bang? iya oh cuma bikin kulitnya susah ya udah bikin ini aja bang ya? bukan susah sih karena ribet lah ya ribet ya? oke ribet mesti bikin kulitnya ribet lagi jadi mending bikin ini bang ya? iya rasanya sama tapi bikinnya lebih cepat lebih mudah nah karena martabak abang ini memang mirip-mirip kayak martabak isi dalamnya tuh ada isian kok isi dalamnya hampir sama lah bang ya? iya sama cuman bedanya di kulit aja dan versinya ini versi mini lah bang ya? nah soalnya disini kan orang cari jajanan aja betul cari yang itu ya jajanan-jajanan ya? bukan makanan bang ya? bukan makanan berada iya bener-bener nah oke ini yang berapa bang? 15.000 15.000 jadi 3 telur nih ya? iya bang guys jadi emang ini awal pertama bang usaha nih? awalnya nih ceritanya nih ha? awal pertama bikin usaha nih ceritanya nih bang sebelumnya udah pernah usaha juga? iya oh sebelumnya jualan apa maksudnya bang? awalnya jualan pempek oh awalnya pempek ya? oke jadi pengen bikin martabak akhirnya terciptalah martabak baru nih bang ya martabak mini nih tuh harum bang ya? oh iya mantap ini aroma bumbunya nih guys harum banget nih tuh udah mateng ya 2000 kebanyakan yang beli 5000 atau request juga gini bang usaha bang? dimasak-masak 10 aja dimasak-masak 10 ya dimasak 10 ya namanya martabak segitiga nih keren hebatnya itu kulit umpiannya tuh bisa nempel gitu bang ya? ya 3 nya bisa nempel gitu telur yang lengketin kali ya? karena mengeras jangan jadi nempel oh gitu jadi karena mengeras jadi nempel gak ada telurnya pun nempel oh tetep nempel bang ya? oh keren 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 nah ini yang 15 ribu nih guys ini kalo di tempat tukang martabak ini udah 20 ribuan nih bang ya? kalo pake 3 telur bang ya? oh iya biasanya 20 ribuan sekarang 2 telur aja 23 mas? nah 2 telur aja 23 ribu ya kalo disini 2 telur 10 ribu 3 telur cuma 15 ribu mantap murah meriah jadi kalo mau buat buat apa jajan sama temen-temen bang ya? lebih murah ya mending beli martabak disini yang 15 ribu udah bisa makan ame rame nah kalo 15 ribu dia pake 4 kulit nih biar gak rembosong ya biar gak bocor ya tuh waduh gede mantap 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 15 ribu doang guys tuh ditutup atasnya ijih mantap wis mantri nih tuh bisa Youtube bang? hmmmm oke oke bisa biar hmmmm tuh nah kalo ini persegi nih bang ya emang 10 ribu persegi kalo 10 ribu persegi udah matang guys tuh ini yang 15.000 persegi 4 ini yang Rp10.000 dan Rp15.000 jadi uang ya tinggal yang Rp5.000 berikutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati